Pemirsa kemacetan terus terjadi di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Simpang Kecamatan Tembesi hingga Seridadi. Bahkan kemacetan ini berlangsung hingga berjam-jam. Beginilah suasana kemacetan yang terjadi di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Pemandangan ini selalu saja terjadi hampir setiap malam. Bahkan para pengendara harus mengantri dari sore hingga malam hari. Bujang, salah seorang sopir mengatakan, saat ini kemacetan terjadi mulai dari Seridadi hingga Kecamatan Muara Tembesi. Bahkan kemacetan kerap terjadi hingga 10 km. Dikatakan Bujang, banyak sopir yang mengantri dari sore hingga malam. Kemacetan ini diakibatkan kondisi jalan yang rusak, dan ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya kemacetan. Informasinya di Seridadi, informasi dari sopir-sopir di Seridadi. Ada mobil tepurung juga. Berarti, istri tadi mobilnya tertahan ya? Tidak boleh lewat. Tidak, maksudnya kalau ada mobil yang masuk kembang, terus di-tarik tepulung itu apa? Maksudnya itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu mungkin penerintahnya. Mobil tepulung itu. Ditalah ini, tak boleh dibaikin. Berarti diterantarkan lah ibaratnya, dong. Berarti kita sudah berpemalam di Tentang Kejepan Maceng, dong. Ada kemudian, mobil yang ada sekarang ini, yang mau berangkat dari jam 5 sore tadi sampai sekarang tidak bergerak. Tidak bergerak, tidak bergerak dari jam 5 sore di sini.